Bagaimana kondisi ini tenda bapak-bapak kita dikasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Ketemu lagi dengan Bunda Sari di pagi ini Hari ini bertempatan dengan 8 Julhijjah 1444 Hijriah Merupakan hari tarwiyah Sehingga kami jamaah haji Indonesia Berkumpul di Bina untuk kemalam Ini merupakan sunnah rasul dalam perjalanan ibadah haji Yang akan dilaksanakan pada hari ini Untuk mabit di Bina selama satu malam Untuk selanjutnya besok kita akan melaksanakan hukuf di Arofah Nah teman-teman semua hari ini Bunda ada di pintu gerbang Maktab 09 Maktab Indonesia Jawa Barat Nah teman-teman ya Di sini Maktab 09 Tenda-tendanya bisa terlihat ya sudah berdiri nanti kita akan survey lihat ada apa yang ada di dalam tenda Minah tersebut Apakah nyaman untuk kita Tiduri, kita tinggal Satu malam di sana Bagaimana untuk selanjutnya Ikutin terus Bunda Sari Nah Ini Di depan tenda Minah Di Maktab 09 Ada bukit Ada bukit Batu ya di depan Begitu eksotik Kita lihat Nah disana Di belakang Bunda itu ada jembatan Insya Allah kalau ada kesempatan Kita mau coba cek Kita mau lihat Jembatan tersebut Sekarang kita lihat Maktabnya ya Bismillah Ini adalah Pintu gerbang Maktab 09 Yang ada di Minah Oh itu flyover Kayaknya Itu flyover teman-teman Dan disana Kayaknya di depan setelah flyover Itu ada Maktab juga Di atas bukit Di depan Bunda ini Juga ada Maktab Ya Masya Allah ya Kita harus mendaki ke atas Sekarang kita mau lihat Kondisi Dalam Maktab 09 Atau tenda 09 Kita lihat Kita lihat Nah Ini Adalah pantry Atau dapur Itu ada Apa Freezer box ya Freezer box ada Satu Dua Ya Ini ada freezer box Ini dapur Ini ada dapur Ini ada Tumpunya ya Masya Allah Tumpunya cukup besar Ini pas di Lokasinya pas di depan Gerbang Maktab Di depan Maktab ini Ada Lemari pendingin Yang diisi dengan air minum Seluruh jamaah Boleh mengambil Air minum ini Secara gratis Jadi dipersilakan Yang suka minum dingin Bisa mengambil air Di dalam Lemari box ini Halo Nah Ini adalah Lorong Maktab Kloter 59 Yang berasal Dari Jakarta Bekasi Bismillahirrahmanirrahim Nah ini ibu-ibu Jamaah dari Kota Bekasi Dari mana bu Rumahnya di mana bu Tambun Tambun ibu Taman Harapan Baru Taman Harapan Baru Dimana Oh Taman Harapan Baru Harapan Indah ya Oh daerah Harapan Indah Harapannya Indah Harapannya Indah Kalau ibu dimana bu Bekasi Timur Masya Allah Kita jadi kenal ya Saya dari Bandung Dari Bandung Dari Bandung Tapi tinggalnya di Bekasi Dari Bandung Tinggalnya di Bandung Punya rumah di Bekasi Di BTR Tetangganya ibu Eva Jadi menyinduh ke ibu Eva Untuk parwiahnya Sari Sari Iya Kalau nanti besok ikut ke Tapi apa Nggak Mandiri 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 Tapi ibu Eva minta ikut terus Dengan Sampai tangga 14 Jadi sampai tangga 14 Sama dinasama Takwa khair Sama Sama ya Kan kuat terlima sembilan Saya dari Bekasi Oh iya Assalamualaikum Bapak Boleh lihat Kita lihat Maktabnya ya Kita lihat Dalam tenda Ini Merupakan Tenda Ibu-ibu Yang Berasal Dari Kota Bekasi Ada yang Sedang Beristirahat Dan Ada yang Sedang Sarapan Kebetulan Tadi sudah Diberikan Sarapan Nasi Kita sudah Selesai Sarapan Sudah Melaksanakan Sholat Shurup Ya Jadi Sekarang Waktunya Beristirahat Karena memang Sekarang Masih Sekitar Jam Pukul 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 6 29 pagi Nanti bagaimana Tenda Bapak-Bapaknya Boleh nanti Kita lihat Kondisinya ya Ayo Nah kita sudah Sampai di tenda Bapak-Bapaknya Apa yang Sudah Apa yang Ada Bagaimana Kondisi di tenda Bapak-Bapak Kita lihat Masya Allah ya Sedang beristirahat Karena kita Semalam Baru Sampai Di Tenda Minah ini Barak-Bapak Ini sudah Di depan tenda Disediakan Tempat air Panas Ini suaranya Agak bising ya Karena memang Ada blower Yang begitu Keras Sehingga Suaranya itu Kalah dengan Suara blower Kita akan Lihat Toilet Ini di depan Bunda Ada Maktab Klotter 63 Dan ini Adalah Toilet Perempuan Ya Ini adalah Toilet Perempuan Dan ini Adalah Toilet Laki-laki Jumlah Toiletnya cukup Banyak Jadi Sangat aman Untuk Jamaah Haji Tahun ini Yang Begitu Banyak Sehingga Antriannya Tidak Terlalu Panjang Nah Sahabat Bunda Mungkin Liputan Bunda Untuk Hari ini Sampai Disini Kita Akan Coba Meliput Kegiatan Berikutnya Sampai Ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh